Hikup suka-sukanya, bohong, suka bohong nih, pejabat bohong, bilang begini ternyata nggak bener. Ini anggaran bukan dari sini lho, ternyata dari situ. Ini nggak ngutang lho, ternyata ngutang. Misalnya, itu kan, apa namanya, kebohongan, ya. Pemburusan yang luar biasa, sementara rakyat itu membutuhkan. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah tumpulnya azimat. Dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie, tidak. Saya nggak mau. Karena pertanggungjawab seditolak berarti setidak layak dan tidak etis menjadi presiden. Itu kan, malu. Sebaliknya ada presiden lain yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa, saudara mengira presidennya. Ini Robert Mugabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisno, Pak Amin Abdullah, Pak Aryono. Dan hadirin kalian. Saya singkat saja, kalau 10 menit. Pertama gini. Saya ini mungkin salah tepat ya. Ketika diletakkan pada sesi kedua. Harusnya dulu, saya masuk yang angkatan pertama. Bicara demokrasi dan praktek hukum dan etika penyelenggaraan negara. Tapi ini masuk ke pendidikan dan sosial. Tapi baik, saya akan merevelisikan saja dari pengalaman saya. Jadi, kerapuhan etika ini sebenarnya yang paling menyolok sudah terjadi sejak jaman era Orde Baru. Yang kemudian kerapuhan etika itu melahirkan KKN. Nah, era reformasi kita mau memperbarui sebenarnya. Sehingga era reformasi itu kita mengeluarkan tab MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Tetapi, kerapuhan etika itu muncul lagi karena ternyata KKN makin banyak. Kita tahu KKN itu kualitatif dan kuantitatif sekarang jauh lebih banyak dari Orde Baru. Vertikal, horizontal. Terjadi flexing, pamer gemewahan. Bayangkan Anda ada seorang kakan Wil Pajak di dua provinsi. Itu diberitakan punya jahat pribadi. Private jahat dan di Jogja itu dalam Makassar itu sampai diberhentikan. Itu dari mana? Yang begitu itu kan pamir gemewahan seperti itu. Hedon. Ikut suka-sukanya. Bohong. Suka bohong. Pejabat bohong. Bilang begini ternyata tidak benar. Ini anggaran bukan dari sini. Ternyata dari situ. Ini tidak ngutang. Ternyata ngutang. Misalnya. Itu kan kebohongan. Pemburusan yang luar biasa. Sementara rakyat itu membutuhkan. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah tumpulnya azimat. Kata Bung Karno Trisakti. Kedaulatan politik kita ya daulat secara resmi. Tetapi secara substansi tidak. Terkadang didikti oleh orang luar juga. Didikti oleh ambisi-ambisi pribadi kita juga. Kemandirian di bidang ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi bagus naik. Tetapi seberapa besar itu bisa dipertanggungjawabkan. Perolehan modal dan pembagian hasil. Misalnya. Pun nilai-nilai budaya kita rutuh. Jadi saudara bagi saya etika itu sederhana. Melakukan kebaikan. Bukan karena kewajiban hukum. Melakukan kebaikan bukan karena kewajiban hukum. Tapi juga sering melakukan kejelekan dengan menggunakan hukum. Sebagai alasan sehingga tampak benar. Mari kita lihat nih. Pak Habibie itu. Melakukan kebaikan. Bukan karena hukum. Misalnya begitu beliau terpilih sebagai presiden. Menggantikan Pak Hartapa yang diumumkan pertama. Saya akan memerintah sebentar. Karena tahun depan akan mengadakan pemilu. Kalau mau ikut hukum. Pak Habibie itu presiden lima tahun. Sampai tahun 2003. Tapi dia punya etika. Wah ini saya menggantikan pemerintah yang dianggap rusak. Maka saya hanya akan mengantarkan pemilu. Dia adakan pemilu. Dia hanya memerintah sampai bulan Oktober. Sesudah Oktober dia pertanggung jawabannya tidak diterima oleh MPR. Dia menyatakan saya tidak mau menjadi calon presiden. Kenapa? Karena pertanggung jawaban saya ditolak. Loh diberitahu oleh Amin Rae Soleywarantopa. Ditolak pertanggung jawaban masih tetap. Boleh jadi calon presiden. Dan Bapak akan menang nanti. Tapi kata Habibie. Tidak. Saya tidak mau. Karena pertanggung jawaban saya ditolak berarti setidak layak. Dan tidak etis. Menjadi presiden. Itu kan. Lalu. Sebaliknya ada presiden lain. Yang cari-cari akal untuk memperpanjang jabatan. Jangan ketawa. Saudara mengira presiden. Ini Robert Mugabe. Robert Mugabe di Simbabwe. Itu jadi Perdana Menteri. Merasa tahun depan ini saya habis jabatan. Habis kekuasaan saya. Diubah undang-undang dasarnya menjadi sistem presidensi. Dia jadi presiden pertama. Ikut pemilu terus. Pemilunya dihitung di rumahnya. Lalu diumumkan dia menang-menang terus. Sampai diusir oleh rakyatnya. Ya kita bandekan Pak Habibie dengan Mugabe saja. Biar pulangnya aman. Baik. Berikutnya. Mengapa ini terjadi? Ini menurut saya begini. Halaman dua. Betul tadi. Kelompok oposisi itu setidaknya ada dua kelompok besar. Ini pendukungan di Soswedan. Yang kedua itu adalah mereka yang anti-politik. Dinasti. Dan dalam aspirasinya mereka di Jakarta ini. Kelihatannya mereka sepakat untuk mendukung Anies Soswedan. Dan jadi ketika Anies Soswedan tidak maju di Jakarta. Dan kemudian ketika ditawari di Jawa Barat. Anies menolaknya. Ini membuat mereka sesungguhnya dalam situasi yang kebingungan. Dan kemudian mereka merasa tidak punya harapan lagi terhadap dunia politik ini. Jadi ketika kemudian Anies mengisyaratkan bahwa dia akan membangun partai politik. Ya tidak mengejutkan kalau dukungannya itu meluas. Saya setidaknya kalau saya baca-baca di komentar-komentar di channel saya di Herjus Bino Point. Ini dukungannya luar biasa ya. Bukan hanya dari kalangan anak muda. Tapi bahkan ini saya membaca juga ada yang menyebutkan. Saya lansia. Tapi saya siap langsung bergabung dengan Anies Soswedan. Dan ada juga ini tipikalnya yang banyak memang tipikal pemilih PKS. Yang menyatakan bahwa siap tinggalkan PKS untuk gabung dengan partainya Anies Soswedan. Goodbye PKS dan sebagainya. Saya membaca ini misalnya dari Pegunungan Papua. Pegunungan Papua ini. Atau Papua Selatan ini ya. Itu juga menyatakan mereka siap untuk, bahkan mereka siap untuk menjadi DPD di wilayah itu. Ini kan provinsi pemekaran ya di Papua. Turun, turun. Anies! Anies! Riyok bukan duality. Pulang, pulang. Pulang, Loi! Pulang, ngomot aja, ngomot. Pulang, 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 pulang Terima kasih.